Selang bergulirnya Piala Dunia U20 tahun depan, FIFA terus memantau persiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Beberapa sorotan pun ditujukan kepada beberapa stadion yang akan digunakan. Dan kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa perwakilan FIFA telah berkunjung ke Indonesia untuk meninjau beberapa venue yang akan digunakan untuk Piala Dunia U20 2023. Iwan Bule Sapaan Agrab Muhammad Iryawan mengatakan kondisi beberapa stadion menjadi catatan dari FIFA. Stadion yang masih memerlukan perbaikan menurut FIFA, ialah si Jalak Harupat di Soreang, Bandung. Si Jalak Harupat banyak bolong dan harus diperbaiki. Jaka baring sedikit, tentunya Bali juga ada sedikit. Manahan bagus sekali, SUGBK juga. Yang lain dalam kategori oke. Ucap Iwan Bule mengkonfirmasi Sebagai informasi, 6 stadion yang disiapkan untuk Piala Dunia U20 2023 adalah Stadion Utama Kelorapung Karno, Jakarta, Stadion Jaka Baring, Palembang, Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Stadion Manahan, Solo, Stadion Kelorapung Tomo, Surabaya, dan Stadion Kapten Iwayandipta, Kianyer, Bali. Iwan Bule berharap FIFA segera menyetujui 6 stadion yang diajukan Indonesia sebagai tuan rumah. Hal tersebut dimaksudkan agar lokasi yang digunakan lebih merata di Indonesia. Meskipun masih banyak stadion bagus yang seharusnya patut ditinjau seperti JIS, stadion utama Riau, dan masih banyak stadion berstandar FIFA lainnya. Di lain sisi, kabar baik timnas U19 Indonesia masih akan ditangani oleh Sintayong. Meskipun dia ditetapkan lanjut berada di timnas senior, dengan segala rencana pengembangan pemain mudanya, Sintayong diharapkan mampu memberikan rajikan terbaiknya untuk timnas U19. Sehingga mampu bersaing dengan negara top di piala dunia U20 nantinya. Terima kasih telah menonton!